Intro Paradoks Karya Nurwah Yudhi Satyawan Diamku lebih dari ucapku Renungku atas pikirmu Menggugah samadiku Dalam kugali Akar kuat mengujam Tentangmu Masih tentangmu Seorang kusuma bangsa Yang menatap dunia Pada 2 Mei 1889 Raden Mas Wardi Suryaningrat Tersebutlah nama termulalah kumu Tangisan awal itu sebagai penanda Pelahirnya pendidikan Bagi bangsa ku Katamu waktu itu Pendidikan adalah tempat Persemayan benih-benih Kebudayaan Dalam masyarakat Bertujuan menuntun Segala kodrat Yang ada pada anak-anak Agar mereka dapat mencapai Keselamatan Dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya Baik sebagai manusia Maupun sebagai anggota Masyarakat Mendidik itu Hanya dapat menuntun Tumbuh atau hidupnya Kekuatan kodrat Yang ada pada anak-anak Agar dapat memperbaiki Lakunya Bukan dasarnya Hidup dan tumbuhnya Kekuatan kodrat anak Sementara Pengajaran merupakan bagian Dari proses pendidikan Dalam memberi ilmu Atau berfaedah Untuk percakapan hidup Anak secara lahir Dan batin Pendidikan adalah proses Segenap daya upaya Memanusiakan manusia Melalui tuntunan Dan sistem Amo Asah Asi Asuh Asah kemampuannya Dengan penuh cinta Kasih Dan di asuh Memenuhi tuntutan Kodratnya Tiga semboyan Yang engkau lekatkan Yang ngarso Sungtulodo Di depan Jadi teladan Yang majo Mengungkarso Di tengah Membangun semangat Dan bergerakan Tutwuri Andayani Di belakang Memberi Dorongan Tapi Maaf Terkadang Kami lalai Luput Dan semrawut Kodrat alam Dan kodrat zaman Sering kami abaikan Engkau Sampaikan Tuntun Dan Semaikan Tapi kami Bengis Dan paksakan Kami lupa Anak didik kami Tak lagi hidup Di zaman kami Kami tekan Kami paksakan Dan tak jarang Kami jadikan tempat Pelampiasan Ki Hajar Dewantara Begitu Namu Masyur Terdengar Harusnya kami Menyiapkan Tanah Menjauhkan Hama Dan melukar Menumbuhkan Benih-benih Murni Di dalam diri Mereka Bagai petani Yang tulus Ikhlas Dengan Segenap Hati Ki Kami terkadang Statis Bahkan Apatis Sementara Prinsip Utamamu Adalah Terus Bergerak Dan Dinamis Kau bilang Contohkan Tapi kami Acuhkan Kau bilang Biasakan Tapi kami Biarkan Kau bilang Budayakan Tapi Entah Entahnya Kami yang Merusak Peradaban Budi Bekerti Merupakan Hal inti Dalam Pendidikan Itu sendiri Untuk Mencapai Kebijaksanaan Lagi-lagi Terkadang Kami Yang tak bijak Asas Trikon Dalam Pemikiranmu Menambah Kagumpu Continue Berkelanjutan Konvergen Berkembang Dan Konsentris Yang berarti Kembali Kejati diri Maaf Maaf Ku padamu Terwakili Butiran Pasir Pantai Di musim Kemarau Kini Kutekatkan Dalam Dada Membara Menyala Menyongsong Langit Jingga Bangsaku Terus Berupaya Mengolah Reka Dalam Transformasi Pendidikan Dan Merdeka Belajar Sesuai Kodrat Alam Dan Menjawab Kodrat Zaman Membuk Beri Bekerti Dan Luhur Agar Terlahir Finerasi Yang Bijaksana Mengepak Cengkramkan Pelajar Pancasila Untuk Mampu Menaklukkan Sakrawala Dunia Pinggir 23 April 2021 Terima kasih Terima kasih Terima kasih.